Assalamualaikum, sebelum nonton video ini, tarik nafas dulu, baca bismillah. Kemudian yang ketiga, wal-isghau ila hadithil ashir. Artinya mendengarkan ila hadithil ashir kepada pembicaraan teman bergaul. Artinya gini, adab kita dalam bergaul kalau teman ngomong, dengerin. Teman lagi ngomong nih, jangan dipatahin, jangan dipotong, enggak bagus. Jadi bagaimana caranya? Supaya kita terkesan, kita punya akhlak, kita punya adab dalam bergaul kepada sesama, kepada teman, sahabat. Kalau sahabat lagi ngomong, kita dengerin. Mendengarkan atau memperdengarkan, mendengarkan apa? Kepada pembicaraan teman. Kalau ngomong, teman lagi ngomong, Pak Sekel ngomong nih. Kata Pak Sekel, Pak Sekel Deddy ngomong sama Pak Sekel Ali. Pak Sekel, iya Pak Sekel. Dia Sekel. Dia juga mantan Sekel. Kan walaupun mantan Sekel juga, tetap aja dipanggilnya Sekel. Lurah, walaupun dia jadi lurah. Udah gak jadi lurah, dipanggilnya apa? Lurah. Kata Pak Sekel Deddy yang masih aktif. Dia bilang, Pak Sekel, Pak Sekel, sini. Ya, ya, ya. Ada apa Pak Sekel? Sama-sama Sekel. Nah, di situ, ketika dia mendengarkan teman bicara, Pak Sekel yang ngomong, maka Sekel Ali itu dia dengerin. Ketika Sekel Ali ngomong, maka Sekel Deddy juga dengerin. Ini namanya ada bergaul. Sehingga jangan nabrak. Tahu gak nabrak? Dia nyawut, dia nyawut, dia nyawut, dia nyawut. Ya, gak bener. Jaga akhlak. Teman ngomong, kita dengerin. Dia sudah ngomong, kita ngomong. Boleh saya ngomong? Boleh silahkan. Baru kita ngomong. Gitu. Walwaqarubila kibrin. Apa itu walwaqarubila kibrin? Artinya bersikap tenang. Bila kibrin. Gak usah, kita sombong. Tenang kalau bersikap. Kalau lagi diem sendiri duduk, nih duduk gitu. Misalnya di ruang tamu, rumah orang, diem. Jangan apa ditongokin. Jolietin. Gipsum cakup amat ini. Dusun. Tembok-temboknya diliatin. Sampai barang-barang orang, naruh barang-barang foto. Dia pegang-pegangin. Eh, jatuh. Pecah. Plak. Coba bayangin. Kan gak sopan kita. Ya duduk aja dulu. Biarin. Nanti kan kalau bisa ngeliat kan bisa nanya. Cakup amat ini rumah, Pak. Kan begitu. Jangan blon apa-apa. Baru disuruh duduk doang. Udah gak lama diliatin. Korang sopan itu. Diam aja duduk begini. Kalau kita sendiri. Kalau kita berdua. Ngobrol lah kita dengan teman. Sambil nunggu tuan rumah keluar. Itu. Bila kibrin gak usah sombong. Apa yang mau disombongin? Segala yang kita punya. Itu titipan. Betul? Duit. Kita punya banyak. Titipan. Mati gak ada yang kita bawa satupun. Betul? Kita punya apa sih? Jabatan. Eh, ilmu titipan. Paling lima tahun. Paling dua periode. Paling tiga periode. Ada gak yang enam periode? Ada. Tapi udah berlalu. Sekarang kan sudah ada aturannya dua periode. Gimana tuh? Itu paling jabatan segitu. Selebihnya. Ya Allah. Kita jadi apa? Calon-calon bangke. Gak ada lebih dari itu. Calon bangke. Maka supaya calon bangke ini. Bangkenya ketika menjadi bangke. Menjadi bangke yang berarti. Maka persiapan semua itu dengan apa? Dengan amal soleh. Wasukutu indal hazli. Artinya diem. Ketika teman bercanda. Eh, mungkin lagi bercanda nih. Canda, bercanda, bercanda. Jangan kalau bercanda. Kalau dia bercanda. Kita nindul. Timpalin. Tapi kita diem. Kalau dia lagi pada bercanda. Biar kita diem. Jangan kita ikut bercanda. Kita ngakak. Paling gede. Wah, akak, 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 akak. Paling kenceng. Gak bagus. Ada bergaul itu. Kata Nabi. Kalau teman lagi ngomong. Kita diem. Kalau sekedar kita kesenyum. Tawa gak apa-apa. Tapi kalau kita tawa sampai paling kuatnya kita. Ini terlalu. Apa namanya. Terlalu kurang sopan. Kurang adat. Jadi kalau teman lagi ngomong. Dia lagi bercanda. Kita ada di situ. Kita diem. Wasukut. Sukuternya diem. Apalagi. Wasobhu anizzalal. Artinya. Sobhu anizzalal. Memaafkan. Anizzalal. Kesalahan-kesalahan orang. Kita maafin. Bagaimanapun dia punya salah. Kita maafin. Tapi kalau kita yang punya salah. Kita minta maaf. Kalau sudah kita minta maaf. Tapi dia gak mau juga meminta. Apalagi dia tidak mau memaafkan kesalahan kita. Sudah. Bukan tanggung jawab kita. Kita udah selama nama dia. Kita udah begini lama banget. Dia liatin bagi kita begini. Kita sampai malu liatin orang. Kita udah begini nih. Lama banget. Dia orang nanggapin. Biarin. Tarik pelan-pelan. Jangan kesinggung. Biarin. Kenapa? Berarti dia telah menunjukkan kebodohan dia di masyarakat. Keangkuhan dia di masyarakat. Kita. Pasti orang akan menilai. Masya Allah. Orang udah selama kayak gitu gak ditanggapin. Betul? Betul? Apa susahnya nanggapin salaman? Kalau kita salaman. Sekali kita berjabatan tangan. Gugur dosa-dosa kita. Berjatuhan dosa-dosa kita. Maka jangan lupa. Ini hal yang paling penting. Yang selama ini kita selalu terjadi di masyarakat. Dan dalam pergaulan kita. Maka ketika ada teman datang. Kali lagi nangis-nangis. Minta maaf. Kita datang ke rumah guru. Karena kita punya salah. Kita udah minta maaf. Tapi guru gak mau maafin. Ya sudah. Guru lebih tahu. Bisa jadi dua. Kesalahan murid terlalu besar. Sehingga dia tidak minta maaf. Tidak memaafkan. Itu pun salah. Mengapa? Karena Allah saja yang menciptakan manusia. Sebegitu hebatnya hamba berdosa. Ketika hambanya bertobat. Dia pasti menerima tobat seorang hamba. Atta ibu minat dambi. Kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa. Maka dia kaman la dambalah. Seperti tidak punya dosa. Kalau tobatnya tobat yang benar-benar tobat. Bukan tobat sambel. Sekarang dia tobat. Besok dia joget lagi. Sekarang dia tobat. Besok dia main lagi. Jangan. Wal muasatu. Artinya orang yang suka menolong. Kalau kita ada bergaul. Ada teman kita sedang kesusahan. Kita tolong. Teman kita sedang kesusahan. Dia datang ke rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Ini bang saya mau minta tolong. Ada apa ya? Saya. Ru'ah istri saya mau lahiran. Saya gak punya mobil. Saya mau pinjam mobil. Bisa gak ya bang? Nguruh rumah sakit mana ya? Rumah sakit, sari asih, celeduk. Oh gitu yaudah. Bawa gak apa-apa. Ini kuncinya nih. Siapa yang nyupir? Emang justru itu. Saya gak ada yang bisa nyupir. Saya gak punya mobil. Jadi gimana? Yaudah saya pokoknya minta disupirin. Gimana? Minta tolong bang ya? Udah-udah. Saya aja yang nyupirin. Nah dia yang nyupirin. Kalau dia punya anak buah. Panggil. Kamu supirin ya. Bapak lagi. Anupada sakit badan ini misalnya. Yang penting tolong menolong. Sesama sahabat, teman, tetangga. Dan semuanya yang kita hadapi. Tolong menolong. Tolong menolong kamu dalam kebaikan. Jangan pernah tolong menolong dalam kejahatan. Lo besok nyolong ya. Curi itu punya dia. Dia punya emas tuh di dalam lemari dia. 20 kilo. Bawa. Gue bantuin. Malam nanti gue buka pintu dari belakang. Karena gue punya kuncinya. Gue duplikat rumah dia. Tenang. Gue bantuin. Itu namanya. Ta'udhu adalah ismi waduduan. Saling tolong dalam kejahatan. Gak boleh. Dosa besar. Bahkan. Kalau dalam Al-Quran nyatakan. Pencuri laki-laki. Pencuri perempuan. Kalaupun dia bersekongkol mencuri. Kalau 20 kilo. Udah wajib dipotong tangan tuh. Nah. Bagaimana kalau dia nomor pertama. Potong nih segini. Di pergelangan. Motong kedua. Nah. Mencuri kedua. Potong kakinya di mata kakinya. Mencuri ketiga. Masih mencuri lagi. Potong sini. Mencuri keempat. Masih mencuri lagi. Potong kakinya. Gak punya tangan. Gak punya kaki. Mau bagaimana coba. Masih mencuri juga. Penjarakan. Ta'zir namanya. Sebagai balasan. Mencuri laki-laki. Mencuri laki-laki pencuri perempuan. Potong kedua tangannya. Sebagai balasan. Sebagai balasan. Dengan sebab apa yang dia kerjakan. Apa yang dia perbuat. Naka'ala minallah. Siksaan dari Allah. Sebagai siksa dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah maha mulia. Lagi maha bijaksana. Jadi. Ayat ini. Memberikan pengertian. Bahwa orang yang mencuri. Wajib potong tangan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu. Kalau yang diambil itu. Melebihi ukuran satu nisob. Satu nisob yang mesti dijagatin. Berapa? Satu nisob mesti dijagatin. Kalau udah punya emas. 93,6 gram. Sebesar itu. Kalau kita diwitin berapa? 93,6 gram. Satu gramnya berapa? Sejuta. Ini yang biasa beli emas tuh Bang Roy. Biasa beli emas. Satu juta. Satu. Kalau 93,6 gram. Berarti 93 juta. 600 ribu. Kalau nyolong udah seukuran itu. Potong tangan. Gitu. Ada aturannya. Nggak langsung main potong tangan. Lalu orang nyolong cuma 2 juta. Potong tangan. Kesihian. Belum aturan. Belum capai nisob itu. Gitu. Apalagi. Meninggalkan. Tidak membangga-banggakan. Jangan membangga-banggakan keturunan. Nih gua keturunan Raden. Nih gua keturunan Wali. Nih gua keturunan Sheikh Maulana. Nih gua keturunan Kiai. Nih gua keturunan Ulama. Nih gua keturunan Habib. Tidak itu yang diminta sama Allah. Semua yang paling mulia. Bukan karena keturunan. Juga bukan karena pangkat. Bukan karena kekayaan. Bukan karena jabatan. Tapi. yang paling takwa diantara kamu. Maka Nabi pernah pesan. Dalam nasib dini. Itu dinyatakan. Kata Nabi begini. Tidak akan mampu seorang hamba. Apa? Ayat taqiyallaha. Hakka tukati. Untuk dia bertakwa kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa. Meskipun dia punya impak banyak. Dia serahkan buat semua. Untuk bertakwa kepada Allah. Meskipun dia punya umur sepanjang-panjangnya. Meskipun dia punya badan sekuat-kuatnya. Untuk bertakwa kepada Allah. Kata Nabi layastati'al abdu. Tidak akan mampu orang bisa bertakwa. Dengan takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Karena yang takwa kepada Allah. Yang sempurna. Hanya Nabi s.a.w. Sahabat tidak bisa. 100% itu takwanya. Tidak. Tidak bisa. Cuma Nabi yang bisa takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Apalagi kita. Sudah takwa belum? Gitu. Jangan banggakan kedudukan kita. Apa yang mau dibanggakan? Besok kita punya pangkat. Jadi lurah. Jadi camat. Jadi bupati. Jadi gubernur. Bahkan jadi menteri sekalipun. Apain itu dibanggakan? Jabatan adalah amanat dari Allah. Kalau dulu orang punya jabatan. Abu Bakar ketika jadi khalifah. Dia minta ampun kepada Allah. Bayangin. Dia mengatakan. Sekarang orang baru kepilih. Udah tasakuran. Karena sekarang ini jabatan identik dengan kekuasaan. Dulu jabatan identik dengan amanah. Pelayanan masyarakat. Maka lihat Umar bin Khotob. Ketika ada seorang umat. Seorang rakyatnya. Menderita kelaparan. Tiga hari gak makan. Dia berkeliling ke kema-kema. Dia lihat ada seorang yang sedang menangis. Seorang ibu. Dan dua orang anaknya sedang menangis. Karena sudah tiga hari. Tidak menemukan makanan. Dia intip. Dia lihat. Ya Allah. Dia tanya. Bu. Kenapa itu masak gak mateng-mateng? Anak kamu sudah hampir. Sudah mau tidur. Udah mau tidur. Kenapa zolim? Karena dia tidak pernah turun ke bawah. Saya gak makan sering begini. Dia enak-enak. Dia makan korma. Makan roti. Makan madu. Makan daging umta. Saya boro-boro daging. Roti pun gak pernah makan. Mendengar begitu. Diam-diam ibu disini. Ibu gak usah khawatir. Aku akan bawa makanan buat ibu. Dia langsung keluar. Dia bawa ke Baitul Mal. Dia ambil tuh korma. Dia apa? Dia bawa dengan pundaknya sendiri. Sampai pembantunya mengatakan. Wahai Amirul Muminin. Aku yang bawa. Jangan. Jangan. Saya adalah pemimpin yang zolim. Karena saya menyaksarakan rakyat saya. Dia bawa tuh. Duh dong dong. Nampai disitu. Ibu. Nih. Dia yang masakin. Umar yang masakin. Yang ngasih roti. Yang nyuapin. Kepada anaknya itu. Masya Allah. Ada pemimpin kayak gitu? Ada. Gak ada sekarang. Udah gak ada. Pokoknya siapa yang jadi lurah? Dia jaya. Siapa yang jadi camat? Dia jaya. Sekarang sama begitu. Tak ada yang kayak zaman Rasulullah. Ya Allah. Hindarkan kita dari itu. Amin. Maka ini. Insya Allah. Kita doakan semoga. Pemimpin-pemimpin kita di negeri ini. Semoga mereka semua ta'at kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah. Fa'inna dhalika mujibun li suquti min a'yunin nas. Fa'inna dhalika. Karena sesungguhnya. Maka sesungguhnya dhalika hal itu. Yang demikian itu. Mujibun. Itu menyebabkan. Li suqut. Kejatuhan. Sukut itu artinya jatuh. Gugur. Kejatuhan. Atau kehinaan seseorang. Min a'yunin nas. Daripada di mata manusia. Jadi kalau itu dilakukan semua. Dilanggar semua ketentuan-ketentuan tadi. Manusia bisa jatuh. Hina di mata manusia. Dia bangga. Musruk. Dia sombong. Musruk. Atau enggak? Kenapa kita begitu? Kalau kita jalani. Termasuk adab-adab bergaul. Kita jalani. Insya Allah. Ini adalah. Aset kita. Untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Waminha. Dan diantara adab-adab bergaul itu adalah. Kit manusiri. Apa itu kit manusiri? Menjemunyikan rahasia. Kalau kita punya rahasia. Di hati. Kita punya masalah. Sembunyiin. Jangan diceritain sama orang lain. Termasuk maaf. Mimpi buruk. Mimpi buruk. Jangan suka diceritain sama orang. Malam gue ngimpi. Kenapa? Mimpi gue digudak-gudak kuntilanak. Itu yang gitu enggak perlu diceritain. Kenapa? Karena mimpi buruk itu enggak perlu diceritain. Bagaimana caranya? Kita kalau mimpi buruk. Kata Nabi. Meludah ke arah kiri. Tiga kali. Aku berlindung kepada dari keburukan seluruhnya. Begitu. Aku dari setan yang terkutuk. Karena itu bisa tipe budaya setan. Gara-gara mimpi kita jadi down. Gara-gara mimpi kita jadi kepikiran yang buruk. Udah kalau mimpi buruk jangan cerita sama siapapun. Karena setan memanfaatkan momen mimpi buruk kita. Dia bisa memperdaya kita. Jadi kalau nasibatnya rahasia. Punya masalah. Boleh diceritain? Boleh. Tapi cerita kepada guru boleh? Boleh. Dengan catatan. Kalau guru bisa nyimpen rahasia kita. Insya Allah. Boleh silahkan cerita. Punya masalah keluarga? Kita punya masalah? Boleh. Tapi lebih bagus kita simpen rahasia itu. Orang lain enggak ada yang tahu. Kemasuk mertua. Termasuk orang tua kita. Jangan ada yang tahu kita punya masalah. Cukup kita hadapi. Kita mohon kepada Allah. Karena insya Allah. Dengan bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Dia akan dijadikan bagi Allah itu. Baginya. Mahraja. Jalan keluar dari setiap kesulitan. Yang penting kalau kita punya masalah. Banyakin sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Kalau kita sabar. Terus kitingkatkan sholat apa aja. Sholat sunnah. Sholat wajib. Minta sama Allah. Udah selesai. Jangan takut. Yakin. Selesai masalah. Ada istri kita. Siap hari penci banget sama kita. Karena kita udah menyayangi dia dengan sekuat tenaga. Jangan takut. Jangan menyerah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Banyakin sabar. Insya Allah dengan sabar itu. Sabar. Memang gampang bi sabar ngomong. Tapi kan penyataannya. Iya. Memang itu kata Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran. As-sabru nispul iman. Kata Nabi sampai kayak begitu. Jadi ini intinya bahwa kita mesti melakukan kesabaran. Sepuat kita. Jangan sabar. Apalagi apa. Bis was ta'in. Bis sabri. Was sholat. Banyakin sholat. Udah. Tiap malam sujud. Ya Allah. Gak ada yang bisa menyelesaikan masalahku. Hamba ini benar-benar bodoh. Benar-benar lemah. Ya Allah. Maka itu hamba mohon kepadamu. Mohon kiranya kau pecahkan. Kalau istri saya itu maslahat. Buat rumah tangga saya ke depan. Buat urusan saya. Buat masyarakat. Buat anak dan keturunan saya. Kalau dia maslahat. Ya Allah. Satukan dia pada saya. Berikan rasa cinta dia pada saya. Tapi kalau ya Allah. Dalam pandanganmu ternyata istri saya gak baik buat saya. Buat agama saya. Buat keyakinan saya. Buat rezeki saya. Ternyata dia gak baik buat saya. Dan dia durhaka terus tiap hari sama saya. Ya Allah. Gantikan saya dengan yang lebih solehah. Begitu mintanya. Insya Allah. Allah kasih jalan. Yakin itu. Jangan kita disitu aja. Tiap hari yang kita ngadepin. Merengut aja merengut. Merengut aja merengut. La ilaha illallah. Jangan kan kita ngadepin orang merengut. Jangan kan sampai 15 hari, 20 hari, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Satu hari aja ngadepin orang merengut. Kira-kira gimana? Insya Allah lu marah biasa. Maka itu. Li'annahu laki mata liman layak tumul asrar. Karena sesungguhnya itu laki mata. Tidak ada harganya. Liman layak tumul asrar. Bagi orang yang tidak menyembunyikan rahasia. Jadi kalau orang buka rahasia. Eh eh. Ini rahasia gue sama lu doang yang gue ngomong ya. Begini, 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 begini. Udah. Lu doang yang tau ya. Ketemu lagi sama orang. Ini rahasia buat lu doang ya. Yang tau ya. Gue ngomong sama lu doang. Ketemu lagi sama dia. Ini buat lu doang. Ya Rabbana. Ini katanya rahasia. Tapi semua orang mesti tau. Mana rahasia. Dengan kita banyak membuka rahasia-rahasia kita. Maka itu kita semakin tidak ada harganya di mata manusia. Nanti orang akan ngomong. Ngomong sama siapa yang ngomong rahasia. Rahasia tapi ngomong sama siapa yang ngomong. Gitu. Betul gak? Gitu. Berkata dalam sebuah siiran. Siir. Ida mal mar'u lam yahfad thalasan. Apabila seseorang tidak menjaga thalasan. Tiga perkara. Nih. Kalau orang gak bisa menjaga tiga perkara. Kata dalam syairan. Fabi'ahu. Maka jual lah dia. Kalau orang nih. Gak bisa nyimpan. Gak bisa melihara tiga perkara yang akan disebutkan ini dalam syair. Tiga perkara dia gak bisa nih. Menjaga ini nih. Tiga ini nih. Kata dalam syairan. Jual aja dia jual. Walau bikafin min romadi. Artinya sekalipun dengan segenggam daripada pasir. Walaupun segenggam dengan debu nih. Gue beli deh tuh. Orang gue beli sini dengan segenggam debu. Sini-sini debunya gue jual aja sama debu. Lebih harga debu daripada dia. Kenapa? Dia gak bisa menjaga tiga perkara. Apa yang tiga perkara itu? Wafa'an lis sadiq. Artinya menepati janji kepada temen. Kalau kita janji sama temen. Yaudah. Jangan pernah di. Di apa namanya. Dihianati. Ntar malam ya. Ya. Jum apa? Jam sembilan. Kita udah nunggu jam sembilan. Dia gak gak dateng-dateng. Gak ada kabar. Gak ada cerita. Kita hubungin teleponnya. Mati ya Allah. Kita WA. Contering satu. Iya kan? Kita telepon. Tutututututut. Ya Allah. Ini temen yang begini. Nyewatin apa enggak nih? Nyewatin. Yang kedua. Yaitu memberikan harta. Sering bantuin sama temen. Temen punya kesulitan. Bantuin. Apa yang kita bisa kita bantu. Insya Allah. Insya Allah di akhirat. Baru masuk liang kubur. Udah dibantu. Allah SWT. Terakhir. Wakit manas sarairi fil fu'adi. Menyembunyikan rahasia. Di dalam hati. Ini ada tiga ya. Apa yang mesti kita lakukan. Kalau ini tiga kita jaga. Insya Allah. Masuk surga. Insya Allah. Apa lagi? Ini insya Allah. Kita berharga di mata Allah. Apa itu yang tiga? Satu. Menepati janji. Mati temen. Setialah sama temen. Jangan. Lalu temen itu maaf. Lalu temen. Lalu temen. Lalu orang pakir. Lalu orang fasik. Lalu orang munafik. Yang membawa merusak agama kita. Dah. Mengindar pelan-pelan. Buat apa gue ngikutin lo. Tiap malam gue ada jangka garotan mulu. Kan gitu. Tiap malam gue diajak ke sana mulu. Gue untuk ketemu. Ketemu. Begitu mulu. Ketemu perek-perek. Alilah lo. Gue udah capek banget. Ini yang begini-begini udah jauhin. Jangan diturutin banyak. Kita bisa rusak agama kita. Bantul gak? Jauhin. Yang ketiga adalah. Yang kedua adalah. Wabadlamalin. Apa tuh? Wabadlamalin. Artinya memberikan harta kepada temen kita. Bantuan-bantuan. Bantuan. Kalau temen punya kesulitan. Bantu. Yang ketiga. Menyembunyikan rahasia dalam hati kita. Kalau kita punya rahasia. Jangan ceritain sama orang lain. Kecuali sama orang yang terpercaya. Dan kita yakin dia mampu bisa memecahkan rahasia kita. Insya Allah. Jadi itu. Sudah jam. Kurang 4 menit lagi jam 9. Jadi memang Islam mengajarkan kepada kita. Untuk bergaul dengan orang lain. Jadi gini dulu. Ada seorang Yahudi lewat sama Nabi. Lewat sama Nabi. Jadi lewat sama Nabi. Dia ngomong. Apa dia bilang? Assalamualaikum ya Muhammad. Selamat. Atas kamu ya Muhammad. Ya Aisyah kesal dikata begitu. Kata Aisyah begini. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Kamu juga celaka. Dan laknak Allah. Menyertai. Itu ditegur Aisyah. Aisyah. Jangan begitu. Kata Nabi. Jangan begitu. Jangan doain yang kebaik. Habis dia menghinakan. Biarin. Maka di dalam kitab di hadis solehin. Itu ada hadis menyatakan. Ida salama ahlul kitab. Fa'kulu wa'alaikum. Apabila. Ada ahlul kitab. Orang Kristen kek. Orang Nasroni kek. Dia mengucapkan salam sama kita. Maka ucapkan fa'kulu. Kata Nabi. Ini di hadis solehin loh. Bukan kata kita. Bukan kata saya nih. Hadisnya suhaid. Fa'kulu wa'alaikum. Maka ucapkan dengan kalimat. Wa'alaikum. Cokap sih kita aja. Ya. Jadi insya Allah. Wa'alaikum nasa. Bi'kuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia. Dengan akhlak yang baik. Kalau akhlaknya baik. Insya Allah. Semua akan menjadi baik. Kalau akhlaknya buruk. Kita bergaulah sama orang. Jangan pernah kita. Bisa mendapatkan simpatik. Dari teman-teman kita. Wallahu'alam. Bisawab. Al-Fatiha.